Ini adalah emprit kaji yang sekitar 4 bulan yang lalu saya pantau dan saya beli di seorang teman kicau mania Ini mau membeli burung haji jantan, ini tadi sudah saya pantau juga sudah bunyi Nah terbukti kan burung empritnya gak cor sekali Nah akhirnya saya putuskan untuk bawa pulang 4 bulan kemudian secara mengejutkan emprit kaji yang dulu saya beli saya jodohkan dengan emprit jepang Ternyata berjodoh guys Nah setelah berjodoh akhirnya mereka kawin dan sekarang induk emprit jepang betina bertelur dan mengerami telurnya Nah bisa dilihat kalau malam hari mereka berdua tidur barengan seranjang ya guys Waduh romantis sekali ini Nah di dalam sarang tersebut sudah ada 3 butir telur yang sudah diirami kira-kira 4 harian guys Oke daripada penasaran langsung saja kita akan mengecek telur-telur burung tersebut Nah guys setelah tadi malam kita bijit-bijit menghilangkan pegal-pegal di badan supaya sehat lagi Nah pada pagi hari ini sebelum nanti kita mengecek telur-telur yang akan kita review Kita akan mengintai lagi memantau lagi sarang burung emprit yang kemarin kita jahili guys Kita tangkap hidupnya pakai botol dan ternyata kenal Nah sekarang bagaimana kondisi anak-anakannya sarangnya Apakah induknya masih mau meloloh merawat anaknya atau ditinggalkan karena merasa terusik Nah oke daripada penasaran langsung saja kita ngecek ke lokasinya Oke guys kita akan mengecek anakan burung yang kita jahili kemarin Nah ini sarangnya Wah kelihatannya gak ada induknya ya ini ya Kita lihat ke dalam guys Nah guys bisa dilihat bahwasannya anak-anak burung emprit yang kemarin induknya saya jahili ini Ternyata sekarang sudah sehat-sehat guys Kemarin 5 hari yang lalu masih cemindil belum ada bulunya Nah sekarang sudah tumbuh bulu jarum Wah Nah guys setelah kita jahili kemarin Ternyata induknya kembali lagi Berarti menandakan bahwa induknya itu penuh dengan kasih sayang Oke setelah ini kita update lihat telur burung silangan antara emprit Jepang dan emprit haji Setelah ini oke Nah itulah guys Emprit yang akan kita review kali ini Yaitu emprit batik Eko emprit batik Emprit haji yang saya jodohkan dengan emprit Jepang Dan sekarang sudah bertelur kira-kira 3 butir guys Dan kemarin saya cek telurnya itu ada isinya Tuh Padahal ini baru jodohan Saya jodohkan Saya campur saja kemarin itu Langsung saya masukkan saja Dan ternyata sekarang sudah bertelur Ini kira-kira prosesnya 4 bulan lebih sih ini Kira-kira kemarin bulan Agustus saya jodohkan itu Sekarang sudah bertelur Nah ini guys Ini juga ada ini Ciblek ini Ini sang-isang ciblek saya jodohkan dengan Perja alang-alang atau kerja sawah Ya semoga saja berjuduh sih Ya tanya aku kok Enggak berkelahi Oke Langsung saja kita akan mengecek Telur burung Emprit Jepang dan juga emprit kaji Oh iya disini Itu ada 3 ekor Satu itu ada emprit batik Emprit batik itu Anak asuh guys Kemarin kan Enggak nulur-nulur Akhirnya saya titipkan Saya titipkan anak-anakan burung Emprit batik Sampai besar sekarang Umurnya sudah 40 Oke guys Kita ambil telurnya Nanti kita terawang isinya Oh iya Oh iya Oh iya 1 Oh iya Oh iya Oh iya Kata isinya guys Nah begitulah penerawangan telur kita pada hari ini Nah sekarang sudah saya kembalikan Sudah di erami lagi oleh induknya Si emperit jepang warna putih itu Nah itu emperit kaji Suaminya Ini suami ketiga ini Soalnya kemarin emperit jepang ini Saya jodohkan dengan Dua kali saya jodohkan sama emperit jepang dan berbadi Tewas semuanya Dan ini suami ketiga Nah semoga saja kali ini selamat guys Nah dan itu ada emperit badik satu Itu anak angkatnya Anak asuh Oke Sekian saja dari saya Nanti kalau sudah meretas Saya akan update lagi Mantap Selamat menikmati